Jadi setelahnya itu belum pernah namanya ikan koi gak laku Dari mulai yang grade terendah Sampai grade yang sangat berkualitas Itu punya segmentasi pasar sendiri Dan itu belum pernah namanya overstock disini Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha Serba-serbi bisnis kuliner Inspirasi bisnis Dan kisah sukses pelaku usaha Stay tune di channel youtube TV Business Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan Your Creative Packaging Solution Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Prisdi Wadi Bisa dipanggil Pak Adi Saya petani ikan budidaya koi dengan nama koi sumber mulia Di daerah Turen, Kelurahan Sabdano Harjo, Kecamatan Ngaklik, Sleman Disini saya disamping budidaya mulai dari penetasan ikan sendiri Sampai dengan penjualan ikan di ikan koi khususnya Yang pertama untuk kenapa saya budidaya koi yang pertama memang hobi ya Saya hobi terhadap ikan koi karena memang suka lihat jenis-jenis ikan koi Yang kedua koi sendiri kalau dalam analisa saya itu punya nilai tambah yang cukup bagus Atau nilai-nilai jual yang cukup baik dan stabil Terbukti kalau saya lihat kan di Jepang sendiri mungkin puluhan tahun Atau mungkin ratusan tahun budidaya koi ini tidak pernah mati Nah sementara kalau ikan hias yang lain itu dalam pengamatan saya itu sedikit naik turun Nah sehingga saya pikir koi ini merupakan peluang bisnis yang bisa menjanjikan dan stabil Maksudnya seperti itu Ya memulai bisnis ikan koi sebenarnya saya itu dari kecil dulu Karena memang karena awalnya memang hobi tadi Cuma kalau lama-lama kepingin budidaya sendiri gitu kan Mulai belajar saya mulai survei-survei atau jalan-jalan ke senior-senior yang ada di Yogyakarta Untuk belajar ada enggak yang bisa memberikan satu pelajaran gitu ya Bagaimana cara membudidayakan ikan koi Karena bagaimanapun ikan koi itu saya lihat penggemarnya cukup banyak Sehingga awalnya saya mencoba itu di daerah tidak di arah sini langsung Yaitu di daerah Gamping sana Gamping Sleman itu di Banyuraden Itu dengan lahan yang lebih kecil Waktu itu adalah 1500 meter saya buat Kemudian saya coba dengan 3 kolam Saya coba cari benih Awalnya juga belum menetaskan sendiri Jadi saya cari benih yang ukuran gaji kecil Saya tebar belajar membesarkan Nah ternyata Alhamdulillah bisa sampai besar dan bisa dijual Bisa panen Nah setelah itu mencoba memberanikan diri untuk mencari lahan yang lebih luas Seperti itu Mencari lahan yang lebih luas Kemudian Alhamdulillah saya dapat lahan di daerah Turen ini Seperti itu Untuk permodalan sebenarnya sangat tergantung dengan budget kita Tidak harus tiba-tiba harus besar Karena dimulai dari yang kecil Karena sebenarnya kowe ini bisa dilakukan di kolam permanen kecil Atau bisa juga dilakukan di lahan sawah yang lebih besar Sehingga sangat relatif sebenarnya gitu loh Hal yang pertama yang harus disiapkan adalah Pertama semangat dulu mas Semangat yang kuat gitu Mental yang kuat Tidak pantang menyerah Karena bagaimanapun kan Tidak ada satu usaha itu yang tiba-tiba Langsung lancar gitu ya Pasti ada hambatan Jadi posisi seperti itu Nah yang kedua Permodalan juga bisa di Kenapa bisa dilakukan Tidak harus besar dulu Karena kita bisa Benih juga tidak harus punya indukan sendiri dulu Mungkin kita bisa beli benih Apa namanya Yang sedikit dulu Untuk mulai kita tebar Jadi belajarnya itu Secara bertahap Kemudian nanti bisa Lebih Lebih apa namanya Lebih besar Nah kalau memang Kita bebudidaya dengan Lahan yang cukup luas Tentunya akan Mengikuti lah Setelah seperti itu Tapi secara prinsip Sebenarnya kalau kita tekunin Itu bisnisnya Sangat menjanjikan Untuk Untuk apa namanya Mengembalikan modal kerja kita Seperti itu Sumber mulia sendiri Di Ngagli ini Atau di Turen ini Saya menempati lahan Seluas Kurang lebih 10.300 meter Atau 1 hektare Itu yang saya bagi Sekitar 13 Kolam sawah Kemudian beberapa Kolam penampungan Untuk Pasca panen Dan kolam untuk penjualan Seperti itu Nah jadi Kapasitasnya Itu memang sangat Tergantung dengan Ukuran ikan Jadi ukuran ikan tebar Itu kan biasanya Kalau koi itu Melalui seleksi 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 Sampai mendapatkan Kualitas yang Yang lebih baik Tapi kalau kita Bicara secara Rata-rata Kapasitasnya bisa 25.000 sampai 30.000 ekor Untuk satu periode Periode panen Misalkan Sekitar 6 bulan 6 bulan itu Bisa memproduksi Sekitar 25.000 sampai 30.000 ekor Dari berbagai jenis Saat ini di sumber mulia Itu ada jenis Kujaku Ada jenis Asagi Ada jenis Susui Ada jenis Soa Ada jenis Gosiki Kemudian juga Ada jenis Platinum Kumpai Seperti itu Secara Bertahap ke depan Mungkin Akan terus bertambah Sesuai dengan Selera pasar Seperti itu Ya Sebenarnya Kalau Pertimbangan Pemilihan jenis itu Sebenarnya Pertama Sebenarnya Sangat ketergantungan 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 Induan ya Karena memang Jenis koi yang begitu banyak Yang kedua Peminat Peminat Koi itu Memang sangat beragam Hampir di semua Jenis ikan itu Punya Punya Konsumen tersendiri ya Nah tapi Kalau yang jenis-jenis Saya sebutin tadi Itu Memang Lebih banyak Jenis ikan polos Senengnya Jenis-jenis ikan polos Itu adalah BS nya Atau Ikan yang kita Buang Yang tidak terpakai Itu lebih sedikit Mas Jadi Punya nilai Nilai yang lebih Apa namanya Lebih banyak ya Yang bisa terjual Karena dia memang Jenisnya ikan polos Dibanding jenis-jenis ikan Apa namanya Keluarga Keluarga Gosanki Seperti Soa Sanki Kohaku Itu biasanya Ikan Ikan yang menetas Yang polos Atau yang tidak Bisa dikembangkan Itu lebih banyak Artinya Kalau bahasa istilah Kita itu BS nya itu Lebih banyak Ketimbang Jenis-jenis ikan polos Seperti itu Tantangan dalam Pengembangan Bisnis ikan Yang pertama Memang Hama 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 bisa dari Istilah Kalau saya bilang Hama Air Hama Darat Hama Air Hama Darat Hama Air itu Banyak Didatang dari Misalkan ada Ular Pemakan Pemakan Ikan Ada mungkin Biawa Ada mungkin Berang-berang Atau Regul Seperti itu Sebenarnya Hama Darat Sendiri Ya Dalam Tanda Kutip Juga Ada Gangguan Dari Oknum Oknum Seperti itu Nah itu juga Merupakan Hambatan Yang Mungkin Muncul Mungkin Banyak Banyak Daerah juga Mengalami Hal yang Sama Dimana Kadang-kadang Lingkungan Itu juga Kurang Mendukung Seperti itu Jadi memang Itu berbagai Hambatan Hambatan yang Lain Adalah Kita Harus Menyediakan Indukan Ikan Seperti itu Karena indukan Ikan Koi Itu Agak Lama Ya Mas Untuk Menyediakannya Karena Untuk Menjadi Indukan Yang Siap Untuk Ditetaskan Atau Dikawinkan Itu Paling Kita Harus Belihara Sekitar Minimal Dua Tahun Jadi Cukup Lama Sementara Kalau Kita Beli Indukan Yang Siap Untuk Ini Cukup Punya Nilai Yang Mahal Seperti Itu Bisa Sampai Di atas 20 Juta Mungkin Seperti Itu Bisa Lebih Besar Beternak Ikan Koi Nah Jadi Maka Tadi Saya Sebutkan Ya Dimulai Dari Yang Kecil Saja Kita Coba Beli Dulu Benih Yang Kecil Nah Itu Agar Kita Lebih Tahu Apa Hambatan Hambatan Yang Akan Muncul Pada Waktu Kita Lakukan Itu Di Tempat Kita Mau Membudidayakan Ikan Itu Sendiri Seperti Itu Sejauh Ini Pasar Ikan Koi Itu Sangat Besar Mas Sangat Besar Apalagi Kita Ngomong Jogja Ya Karena Saya Budidaya Di Jogja Jadi Setelah Itu Belum Pernah Ikan Koi Tidak Laku Dari Mulai Yang Grade Terendah Sampai Grade Yang Sangat Berkualitas Itu Punya Segmentasi Pasar Sendiri Dan Itu Belum Pernah Overstock Disini Seperti Itu Sangat Besar Peluang Sangat Besar Saya Pribadi Sumber Mulia Itu Memasarkannya Pertama Ada Di Tempat Ini Sendiri Di Kontar Yang Saya Jualan Langsung Konsumen Datang Bisa Juga Melalui Sistem Lelang Grup WA Dengan Grup WA KSM Koi Sumber Mulia Grup Seperti Itu Kita Melakukan Lelang Setiap Hari Lelang Ikan Itu Dengan Beberapa Fasilitas Yang Kita Berikan Jadi Kalau Misalkan Para Konsumen Yang Tidak Sempat Misalnya Mau Lihat Ikan Di Sumber Mulia Itu Dia Bisa Ngikutin Lelang Di Grup Lelang Kita Grup WA Lelang Kita Seperti Itu Sehingga Bisa Memilih Ikan Mana Yang Digemari Intinya Bahwa Pemasaran Ikan Hias 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 Koi Sejauh Ini Tidak Mengalami Kesulitan Seperti Itu Murah Dan Mahalnya Ikan Koi Itu Ditentukan Beberapa Faktor Jadi Tidak Walaupun Secara Umum Orang Sering Ngomong Kalau Ikan Besar Itu Mesti Lebih Mahal Kalau Di Koi Tidak Harga Ikan Koi Koi Bisa Lebih Besar Atau Lebih Mahal Dari Yang Besar Itu Bisa Terjadi Kalau Kualitasnya Berbeda Nah Kualitas Ikan Koi Itu Ditentukan Beberapa Faktor Juga Satu Dari Sisi Warna Ikan Kemudian Pola Warna Itu Sendiri Kemudian Yang Ketiga Bodi Struktur Ikan Seperti Itu Nah Jadi Kalau Ikan Itu Besar Tapi Mungkin Warnanya Mungkin Tidak Menarik Nah Itu Harga Jauh Di bawah Ikan Yang Masih Kecil Tapi Dia Memang Pola Warnanya Bagus Kualitas Warnanya Bagus Dan Islah Orang Itu Potensi Untuk Menjadi Juara Potensi Untuk Champion Mungkin Ukur 20 cm Itu Bisa 5 juta Mas Ikan 20 cm Itu Kalau Memang Yang Sudah Potensi Jadi Mungkin Kalau Dikontesin Ini Bakalan Bisa Jadi Juara Misalnya Seperti Itu Tapi Mungkin Ukur 50 cm Pun Kalau Memang Itu Ikan Tidak Bagus Mungkin 200-300 ribu Harganya Jadi Sangat Banyak Faktor Yang Menentukan Mahal Tidak Ikan Itu Tapi Biasanya Kalau Sudah Mulai Masuk Menggemarin Koi Nanti Mulai Tau Sebenarnya Ikan Koi Yang Bagus Itu Yang Seperti Apa Yang Seperti Terima kasih.